hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya lagi Oke di sini kita ada sedikit perkenalan lah mengenai pohon yang bisa dapat dibongsai yaitu legundi ya legundi legundi ini sangat bagus sekali ya apabila kita bongsai karena daunnya juga bisa mengecil ya kalau di alam liar dia seperti ini ya dia terlihat seperti semak belukar ya tergabung dengan tanaman yang lain juga kalau nya kita lihat ya untuk jenis legundi ini dia punya ciri seperti ini ya Oke kita lihat ya untuk daunnya dia mulus ya apa namanya em dasar-dasar mulus ya untuk daunnya dan juga belakang ini agak keputih putihannya nah ini untuk jenis legundi dan bunganya seperti ini ya ini kalau nya untuk eh habis berbunga biasanya dia akan ngeluarkan biji seperti ini ya Nah ini adalah bijinya Oke ini biasanya ya eh tanaman ini termasuk langka juga ya untuknya untuk di daerah tanah bumbu Kelimantan Selatan ya Hai jarang ada yang punya ini Oke sekarang kita perhatikan untuk eh batang ya batang batang utamanya Oke ini adalah batang utama ya dari legundi ya Nah seperti ini nih ini kadang dia gepeng gepeng seperti ini ya Nah kadang juga dia bulat ya dia tergantung eh kondisi tanah ya kalau nya ini tanahnya tanahnya tanah berpasir ya Nah tanah tanah pasir dia tumbuh Oke dan dia sangat subur ini kayaknya Hai ke untuk batang dan juga untuk legundi ya ini bisa kita kita stek juga bisa ya batang besarnya batang kecilnya juga bisa ya sangat mudah pertumbuhannya Oke seperti ini dan juga nah seperti yang saya bilang ya biasa dalam satu wilayah itu ya misalnya untuk jenis bongsa itu biasanya terdapat tanaman yang lain juga yang bisa di kita buat bongsa ya kalau di sini yang ini biasanya tergabung sama wahong ya wahong juga ada di sini ya saya ambil contoh ya Nah ini nah ini wahong ya ini daun wahong di dalam sana ya Nah untuk wahong nah jadi seperti itu ya kalau nya untuk legundi ya ini teman semak bulukar ya Hai dan untuk daerah saya ini ya saya pernah keliling-keliling dan legundi ini ya terginis legundi ini sangat gimana ya sangat sulit untuk di ditemukannya dicari itu sangat sulit sekali karena karena apa karena legundi ini begini ya dia tumbuh habis itu apa memanjang dan juga kalau nya dalam liar itu dia gimana ya batangnya itu seringkali seperti ini nah ada ada tanaman yang merambat ya jadi dia jatuh ya jadi te-te gabung te anu ya dengan tanaman yang lain jadi kalau nya pengen mencari itu kayaknya harus diperlukan kejelian ya untuk jenis legundi ini Hai Oke yang bagusnya itu dari legundi ini ya daunnya itu bisa mengecil sekali ya kita ambil yang contoh yang kecil ya seperti ini ya nah ini 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 bisa seukuran ini yang sangat kecil ini habis itu untuk kenapa saya anggap bagus sekali karena dia memiliki bunga ya bunganya juga sangat indah ya seperti ini habis itu dia habis berbunga nanti dia akan mengeluarkan biji ya biji seperti ini jadi sangat cocok sekali ya habis itu dia memiliki batang tadi ya yang bisa diolah habis itu pertumbuhannya juga cepat ya jadi kita tidak perlu khawatir apabila ke kita bentuk habis itu mati gitu lah tidak perlu khawatir terkenang itu Hai jit karena legundi ini termasuk tanaman yang handal juga ya di setek juga bisa dia Hai setek batang setek eh kalinya pucuk saya belum pernah mencoba untuk pucuk ya cuma kalau yang untuk setek batangnya lebih mudah ya lebih mudah seperti ini ini bisa ya tetapi untuk setek batang besar juga dia eh pertumbuhannya cepat ya jadi kita tidak perlu lagi mengambil pucuknya seperti ini ya kalau kita tanam ini soalnya kalau yang saya lihat untuk seandainya saja ya pucuknya ini telah berberkambium itu isi tidak apa-apa ini kayaknya masih untuk daun seperti ini jadi kayaknya sulit ya lebih bagus eh kita tanam dari batang yang sudah agak tuanya saja hai 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 kayak jadi seperti itu untuk jenis legundi ya legundi jadi untuk penampakannya seperti ini tanamannya ya oke Hai untuk struktur daun ya dia berbercabang ya bercabang tiga ya seperti ini oke dan juga dia berhadap-hadapan Oke jadi sama seperti sancang jadi enak kita bentuknya Oke Oke apabila ada saran kritik atau komentar silahkan terus di kolom komentar dan juga jangan lupa subscribe dan aktifkan tanda lonceng Oke dan juga tanda like seperti ini Oke wassalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh